Dua sosok, Aeb dan Ibturudiana, ayah Eki diduga kuat membuat skenario kejadian yang akhirnya membuat delapan orang yang tak bersalah dihukum. Pria bernama Deddy Tahun 2016 yang diminta kesaksiannya memberikan keterangan mengejutkan. Ia mengaku dipaksa Ibturudiana dan Aeb menceritakan skenario kejadian yang telah disusun ayah Eki itu. Cerita skenario inilah yang membuat delapan orang yang saat itu masih remaja yakni Rifaldi Adityawardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal difonis penjara seumur hidup dan delapan tahun penjara. Deddy mengatakan tidak tahu sama sekali peristia itu. Deddy mengatakan malam-malam aeb telepon, deantar ke Polres. Posisi saya di rumah, kata Deddy. Awalnya Deddy mau mengantar aeb ke Polres karena aeb tidak tahu jalan di Cirebon karena aeb perantau. Deddy bertanya untuk apa aeb ke Polres dan dijawab jadi saksi lantaran anaknya Rudiana meninggal. Deddy yang tidak tahu apa-apapun diminta untuk ikut-ikut saja. Deddy mengatakan aeb dan Rudiana sudah saling bicara satu sama lain. Kesaksiannya delapan tahun lalu, kata dia adalah skenario yang sudah disusun Ibturudiana. Deddy mengaku tidak mau memberikan kesaksian palsu tapi takut menolak. Deddy lantas menanyakan apakahnya sebuah pengarahan. Mendengar pengakuan mengejutkan Deddy, Deddy Mulyadi sempat tak percaya. Ibturudiana diminta menyontoh Baradae. Ex-wakapol Rikom Jen, Purna Wirawan, Koe Groseno menyarankan Ibturudiana mencontoh Richard Eliezer alias Baradae saat tersandung kasus Verdi Sambo. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.